Intro Baik, bisa kita lanjutkan diskusi kita Bapak-bapak sekalian, kita sudah kembali memudara Pak Basarah, ini ada istilah koalisi baru nih KMP nih, itu kalah mega paloh katanya Nah, apakah KMP yang dimaksud tadi ini Sebenarnya yang menentukan triomacan Atau siapa sih yang membuat triomacan masuk dalam kabinet? Siapa yang disebut itu? Ya katanya Rini, kemudian Luhut, sama Andi Ya begini, soal terminologi itu sah-sah saja Publik memberikan satu adjustment terhadap hal itu Tetapi yang perlu diketahui bahwa Posisi yang disebut Pak, apa namanya KMP tadi Kalah mega paloh Bu mega dan Pak Dios paloh Ini adalah orang-orang yang memiliki peran strategis Dalam proses pengusungan Pak Jokowi Sebagai presiden dan wakil presiden Ya Desain ketatan negara dalam konteks hubungan Tadi saya sudah ceritakan Tetapi sekali lagi, juga kami sangat menyadari Bahwa yang namanya kekuasaan itu Selalu saja menjadi daya tarik Banyak orang yang ingin hadir Masuk saya Jadi gula Karena banyak gula-gula yang kemudian Datang di sekitarnya Sehingga kemudian Terjadilah berbagai macam cara Untuk bagaimana masuk dan kemudian Berada di lingkaran presiden Nah banyak orang-orang yang kemudian Memanfaatkan situasinya Untuk kepentingan-kepentingan pribadi kelompok maupun golongannya Sehingga oleh karena itu Kalau kemudian hari ini muncul berbagai macam spekulasi publik Tentang adanya Apa namanya Faksi-faksi di dalam lingkaran presiden Dan segala macam Ya ini sekali lagi Karena ini adalah hal baru Dalam tradisi kepresiden dan kita Dimana presiden terpilih itu bukan ketua umum partai politik Banyak orang yang merasa Karena ini bukan ketua umum partai politik Oh saya bisa ganggu Banyak orang yang menggoda Pak Jokowi sekarang Untuk keluar dari PDI Perjuangan Keluar dari KAI Tujuannya juga untuk Apa namanya Berada di sekitar Pak Jokowi juga Lalu tiga nama itu siapa yang masukin? Nama yang mana ya? Ada Rini Sumarno Kemudian Andi Kemudian Luhut Iya Nama-nama itu kan beredar di media sosial Beredar di media sosial Tentu narasumbernya Tidak dapat kita Pastikan secara objektif Kecuali dia ada di media-media mainstream Jadi media online, televisi Seperti Berita Satu, Surat Kabar Baru bisa kita konfirmasi Tetapi Jadi bukan PDI Perjuangan atau Bumega Yang memang mengusulkan tiga nama itu? Oh Kalau dalam kaitan nama-nama yang disebut Anda tadi adalah Rini Sumarno Andi Wijayanto Dan kemudian Luhut Panjaitan Tadi sudah saya katakan Dalam kes Ibu Rini Bahwa betul dia adalah Orang dekat Bumega Bahkan bersahabat Tetapi ketika ada Kue kekuasaan politik ini Baru kemudian Ibu Rini ingin menjadi Menteri BUMN Dan Bumega Menyatakan ketidak tujuannya Karena khawatir persepsi publik Karena dia adalah Kawan Bumega Tapi ternyata Ibu Rini mengambil jalan sendiri Melobi presiden Untuk kemudian menjadi menteri Jadi lobinya Ini kan banyak publik yang tidak tahu Seolah-olah Seolah-olah Ibu Rini itu adalah Atas rekomendasi Bumega Jadi sebenarnya Rini Sumano ini Menyalip nih Telikung nih Kira-kira seperti itulah Itu yang bikin Bumega Kurang nyaman Yang pasti yang ini saya tegaskan Bahwa Bu Rini menjadi Menteri BUMN Bukan atas permintaan Ibu Megawati Dua yang lain Dua yang lainnya bagaimana? Begitu juga dengan Andi Andi Wijayanto ini kan Mantan dosen DUI Terlibat di dalam Pilpres kemarin Diharapkan Ada perspektif kampus lah Ikut di sekitar presiden Begitu kan Kita harapkan Karena Andi Wijayanto ini Juga adalah puteranya Almarhum Pak Teo Safi Yang dulu mantan DPP PDI Perjuangan Yang dekat sama Ibu Mega juga Yang dekat sama Ibu Mega Diharapkan Dia bisa menjadi Bagian dari proses Mematangkan pemerintahan ini Sesuai dengan cita-cita Politik PDI Perjuangan Tapi posisi dia Sampai masuk di kabinet Bagaimana? Nah persoalannya adalah Ketika Andi Wijayanto Masuk sebagai sekretaris kabinet Dia tidak bisa Menempatkan diri Sebagai orang Yang dapat Mensinerjikan Hubungan-hubungan Antara partai-partai Pengusung ini Dengan Pak Jokowi sendiri Bapak Sarah Saya jadi saksi Muncul berbagai macam Tapsir Oke Sebelum ketapsir Saya ingat betul Waktu ulang tahun CSIA Saya hadir disitu Saya duduk di paling belakang Sebelah saya ada Narasumber-Narasumber Yang terkenal Di Jagat Televisi Andi Wijayanto mengatakan Saya diperintah Ibu Mega Untuk mengawal Jokowi Ya benar Itu tafsirnya Sampai menjadi sekretaris kabinet Tadi sudah saya katakan Bahwa pada saat Pilpres Kampanye Pilpres Andi Wijayanto ini Mengundurkan diri Dalam statusnya Sebagai dosen DUI Begitu kan Lalu kemudian Yaitu kemudian Menjadi tim sukses Dia menjadi sekretaris Tim Kampanye Jokowi CK Begitu kan Mandatnya disitu memang Gitu kan Tetapi Apakah Mandat itu dilanjutkan Sampai kepada kabinet Begitu kan Ini juga harus dikonfirmasi Apakah ada mandat ke arah Itu urusan lain Itu urusan lain Kita berik lagi Saya harus menyampaikan news update Kita akan lanjutkan di semi berikutnya Pemirsa kami segera kembali Sesehat lagi